Intro Salam Agro Inovasi Diversifikasi pangan merupakan hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah saat ini Khususnya Kementerian Pertanian Diversifikasi pangan menjadi salah satu program Kementerian Pertanian yang dimaksudkan agar mendorong masyarakat di pelbagai daerah untuk melakukan diversifikasi pangan Artinya, masyarakat didorong agar bisa mengkonsumsi panganan lokal yang non-terigu dan non-bras Hal itu yang menjadi dasar diselenggarakannya talkshow diversifikasi pangan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian pada Selasa 24 Juli 2017 di Kantor Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Dr. Herman Khairun, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang diwakili oleh Dr. Hasil Sembiring dan Kepala Deputi BPPT Bidang Agroindustri dan Bioteknologi Prof. Dr. Eni Alistiani Dewi Hadir pula Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Dr. Agung Henry Adi, mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang saat ini tertarik terhadap diversifikasi pangan dan para pejabat lingkup Kementerian Pertanian serta para praktisi dan akademisi di bidang agroindustri Acara ini terkait momentum Hari Pangan Sedunia ke-37 tahun 2017 sekaligus memberi dukungan terhadap pencanangan kembali program diversifikasi pangan nasional yang dilakukan pada perayaan Hari Pangan Sedunia 2017 di Kubur Raya, Kalimantan Barat Maka Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengajak berbagai pihak untuk kembali pada potensi pangan lokal yang tersebar di setiap daerah untuk dikembangkan sebagai pangan pokok melalui program percepatan diversifikasi pangan Pada acara tersebut diharapkan dapat membantu menemukan formula pemanfaatan pangan lokal secara masif yang mampu memberikan kontribusi positif untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional Ajakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan termasuk dari DPR Jayalah Pertanian Indonesia Kita punya persediaan ataupun kelebihan produksi padi Ini bisa menjadi eksportir terbesar di dunia Karena kita bisa mengkonversi terhadap pangan pokok ini dengan pangan lokal lainnya Nah selain itu dengan diversifikasi Karena konsumsi pangan masyarakat bisa berubah terhadap kompetensi pangan lokalnya Ini akan menjadi gerakan ekonomi baru yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Dan ini akan menjadi sebuah sumber kesejahteraan dan pendapatan masyarakat Ahmad Sukriya, Junaidi, Balit Bangtan, Jakarta